Kok ada di sini? Tanyanya heran. Aku yang masih bingung dia ada di sini hanya melongo, otakku tiba-tiba saja bleeng. Hei Pras, kamu datang. Tiba-tiba kakakku langsung memeluk Tuan Pras. Mereka terlihat sangat akrab, lihat yang ganteng sedikit, langsung cengoh. Kak Amar mengeplak bahuku pelan. Aku nyengir, kakak, aku langsung masuk ke dalam duluan. Aku bahkan masuk ke kamar dengan pikiran yang melanglang buana, heran saja dengan kejadian ini. Ternyata kak Amar dengan Tuan Pras seakrab itu. Ah bagaimana ini? Aku bahkan menjadi art di rumah teman kakakku sendiri. Semoga Tuan Pras tidak berpikir macam-macam, misalnya kak Amar seorang kakak tidak baik yang membiarkan adiknya menjadi pelayan di rumahnya. Sungguh niatku jadi art, hanya ingin melupakan patah hatiku. Itu saja, tok-tok, terdengar suara pintu kamarku diketuk. Diiringi suara hasna keponakanku. Eh hasna sayang, ku peluk dan ku cium pipi gembulnya dengan sayang. Tante, kata mama sama papa ayo turun. Kenalan sama tamu gantengnya papa. Celote anak lima tahun itu sungguh lucu. Iya, ayo. Aku pun berjalan beriringan menuruni tangga dengan hati berdebar tak karuan. Ruang tamu. Kulihat Tuan Pras sedang mengobrol dengan santai dengan kak Amar dan kak Nina, tak kusangka mereka begitu akrab. Tuan Pras tampak beberapa kali tersenyum lebar saat bicara. Sesuatu yang tidak pernah aku lihat selama ini. Palingan biasanya dia cuma tersenyum tipis, atau lebih banyak tersenyum masam. Hah tapi dia sungguh semakin terlihat tampan. Kulangkahkan kakiku menghampiri mereka. Mama. Hasna memekik sambil setengah berlari duduk di samping mamanya. Kak Nina langsung menyambutnya. Kuhela nafas dalam-dalam dan ku hembuskan perlahan, saat melihat tatapan Tuan Pras yang tertuju padaku. Ah rasanya sungguh grogi. Langkah kakiku seakan mengambang di udara. Tapi, aku tidak boleh terlihat jelas sedang grogi ataupun baper. Kak, sapaku pada kak Amar, dengan senyuman yang aku usahakan semanis mungkin. Tapi sungguh di luar dugaan, kak Amar malah meledeku. Cie yang baper, katanya dengan senyuman lebarnya. Apaan sih kak, ku cubit lengannya pelan, lalu duduk di samping Tuan Pras. Ah sial, kenapa aku duduk di sampingnya sih? Tapi jujur itu refleks, gak tahu kenapa. Duh duduknya aja langsung pilih di sampingnya. Kak Amar meliriku lalu melirik Tuan Pras. Ya sudah kalau begitu aku pindah. Ujarku malu, mudah-mudahan pipiku tidak merona. Di aku dalam hati. Duh yang malu. Goda kak Amar kembali. Yang aku balas dengan mencebikan bibirku, sambil hendak berdiri untuk pindah tempat duduk. Kenapa pindah? Tanpa disangka Tuan Pras langsung memegang pergelangan tanganku, menghentikan gerak kakiku yang akan melangkah. Aku sungguh bingung dengan apa yang diperbuatnya. Kulihat mulut kak Amar sampai mengangam melihat Tuan Pras yang seenaknya memegang tanganku. Apa kalian sudah saling mengenal? Kak Amar melontarkan pertanyaan yang mungkin mengganggu pikirannya. Duduklah kembali. Tuan Pras menarik lenganku pelan. Terpaksa aku duduk kembali di sampingnya. Sekar katakan sesuatu. Kak Nina yang menimpali. Huh, aku hanya mendesah bingung. Dia siapamu? Tanya Tuan Pras kepada kakakku. Mungkin ingin menegaskan sesuatu. Dia adikku, apakahmu sudah mengenalnya? Tanya kakakku itu dengan mata yang menatap lekat ke arah Tuan Pras. Adikmu, benarkah? Lalu kenapa dia bekerja di rumahku? Dari nada bicara Tuan Pras seolah mengatakan kalau dia tidak percaya, adik seorang direktur bekerja sebagai art di rumahnya. Aku jadi sakit kepala begini, keringat mulai bercucuran. Tak menyangka Tuan Pras dan kak Amar adalah teman. Jadi kamu majikan sekar? Tanya kak Amar tak percaya sepertinya. Lalu dia melirikku sekilas. Iya, Tuan Pras kini melirikku. Jadi kamu juga yang ngasih HP ke dia? Kak Amar menatap Tuan Pras minta penjelasan, sekaligus melirik ke arahku dengan kesal. HP? HP apa? Aku tidak tahu. Sepertinya Tuan Pras bingung. Kalau bukan kamu, lalu siapa? Dimas. Kak Amar kini menatapku tajam. Aku tersenyum kecut. Iya, Tuan Dimas. Jawabku, semoga saja pilihku tidak memerah karena malu. Kulihat kak Amar memijit pangkal hidungnya, mungkin kesal padaku jadi merasa pusing. Aku jadi semakin merasa tak karuan. Aku hanya mendesah, lebih tak mengerti kenapa Tuan Pras menatapku tajam seolah tak suka. Apa salah ku coba? Kapan Dimas memberimu HP? Tanya Tuan Pras dingin. Aku lupa. Jawabku, aku memang lupa jika harus mengatakan tepatnya, seperti tanggal dan harinya. Lagian untuk apa dia bertanya, bukan urusannya juga. Dia mendesah, entah kesal padaku atau apa. Aku tidak tahu. Sepertinya Sekar akan berhenti Pras. Kak Amar mengambil keputusan. Aku sungguh terkejut, lebih terkejut lagi mendengar jawaban dari Tuan Pras. Kenapa begitu? Dia harus tetap di rumahku. Ujarnya serius, membuatku bengong dan heran tak karuan. Hei dia adikku, aku tidak mau dia tinggal di rumahmu sebagai pembantu, apalagi rumahmu sangat tidak aman. Ketus kakakku sewot, tidak aman. Maksudmu, Tuan Pras sepertinya mulai kesal. Aku sendiri bingung dengan apa maksud kakakku itu. Aku mungkin percaya padamu, tapi entahlah dengan adik dan ommu itu. Ujar kak Amar, makin membuatku heran. Om siapa omnya? Apa yang pernah dikatakan salah satu teman artku di rumah Tuan Pras? Kalau nggak salah namanya Wi, Wi Guna. Iya itu sepertinya namanya. Memangnya ada apa antara kakakku dengan om Wi Guna dan Kak Dimas? Kenapa sepertinya dia tidak suka begitu? Cika kamu masih saja belum berdamai dengan masa lalu. Padahal ini semua juga salahmu bukan omku. Ujar Tuan Pras, aku dan Kak Nina saling pandang, sepertinya Kak Nina juga tidak tahu masalah mereka. Adikmu itu playboy, aku tak mau dia mempermainkan adikku. Sekarang aku paham kekhawatiran kakakku. Lalu omnya Tuan Pras, apa masalahnya? Dia bahkan tidak tinggal di rumah besar itu. Iya aku tahu, tapi aku jamin dia tidak akan mengganggu adikmu. Aku yang akan menjaganya. Kenapa Tuan Pras bilang begitu? Apa maksudnya coba? Apa dia suka padaku? Aku menggigit bibirku agar tidak tersenyum, senang rasanya memikirkan Tuan Pras menyukaiku. Sekar sadar sekar, teriakku dalam hati. Masalahnya apa pantas adikku jadi pembantumu? Ketus kakakku. Pantas saja. Santai sekali dia bicara. Sialan. Kak Amar melemparkan bantal sofa pada Tuan Pras. Hep. Tuan Pras sigap menangkapnya, dan reaksinya hanya tersenyum tipis. Sungguh tampan maksimal. Aku berniat menyekolahkannya kembali. Dia mau ambil paket C. Ujar kakakku, aku hanya diam menyimak saja. Kalau begitu, biar dia ambil paket C di kotaku saja. Aku punya beberapa kenalan pemilik yayasan paket C. Ujar Tuan Pras, untuk apa dia seperti itu? Apa dia memang suka padaku? Lagi-lagi aku kepedean. Aku tidak mau adikku bertemu ommu. Ketus kakakku. Dia pindah ke kota lain sejak kejadian itu. Andai pun ada keperluan ke kota ini, dia sama sekali tidak pernah masuk ke rumahku. Dia punya rumah lain di sini. Aku semakin heran dengan hubungan antara kak Amar, Tuan Pras, dan omnya itu. Ada apa sebenarnya? Apa ada masalah besar yang aku tidak tahu? Kami terlibat obrolan, yang sebenarnya kak Amar dan Tuan Pras. Sedangkan aku dan kak Nina lebih banyak menyimak saja. Jadi bagaimana? Sekar, ikutlah pulang bareng aku. Mama selalu menanyakanmu. Nanti sekolah saja di sana, ada yang tidak jauh dari rumah. Ujar Tuan Pras. Dia tidak akan pulang lagi ke sana. Jawab kakakku cepat, tapi dia suka bekerja denganku. Sergah Tuan Pras. Dia adikku, jadi terserah padakulah. Kak Amar sewak kembali. Dia, Tuan Pras diam, mungkin bingung harus berkata apa. Sudah cukup, ini hidupku kenapa jadi kalian yang repot. Ucapku judes. Kak Amar dan Tuan Pras akhirnya diam. Mereka menatapku lekat dan tajam. Apa-apaan mereka. Kamu akan tinggal di sini dengan kakak. Kakak akan mencarikanmu sekolah kesetaraan yang bagus. Ujar kakakku meyakinkan. Dia akan ikut denganku. Sekalian sekolah dia bisa sambil kerja juga kan. Sergah Tuan Pras. Mereka mulai lagi deh. Aku tidak suka adikku jadi asisten rumah tangga. Andai aku tahu dari awal, aku pasti akan melarangnya. Kak Amar berkata dengan berapi-api. Kak Nina berdiri. Aku mau menyiapkan makan siang dulu. Pamitnya. Sepertinya dia jengah mendengar perdebatan dua pria ini. Sungguh tidak jelas. Aku ikut kak. Aku sudah berdiri. Duduk saja. Kita sedang diskusi. Ujar Tuan Pras dan Kak Amar bersamaan. Membuatku diam sambil memonyongkan bibirku. Kesal. Diskusi apaan? Toh mereka yang merasa berhak atas hidupku ini. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!